Intro Menikah di tanggal 19 April nanti tentu sudah banyak rencana yang dimiliki calon pengantir Risti Tagore dan Stuart Collin. Salah satunya adalah rencana bulan madu mereka yang menjadi momen indah lainnya setelah resmi menjadi sepasang suami istri. Risti mengaku jika dirinya dan Stuart akan sama-sama menjalankan ibadah umroh pas kelebaran nanti. Di mana Tanah Suci Mekah akan menjadi tempat bulan madu romantis bagi keduanya setelah menikah 19 April. Jadi Alhamdulillah kita berdua kan masih ada persiapan syuting tapi kalau misalnya memang nanti dapat izin dari PH di mana tempat kita syuting kita bisa istirahat sebentar. Ya pasti kita mau pergi kalau Stuart memang selalu cuma bilang aku pengen umroh dia bilang. Tapi umroh kan sekarang sudah close baru bisa lagi nanti habis lebaran. Kalau aku memang dari awal sudah rencana apel yang tahun depan ulang tahunku mau umroh. Tapi kalau memang suku mau majuin ya Alhamdulillah gak apa-apa. Belum menentukan tempat lainnya untuk bulan madu selain rencana umroh yang akan dijalani Risti Tagore. Sebagai calon pengantin wanita Risti rupanya belum sempat menjalani perawatan tubuh. Ini lantaran sibuknya ibu satu anak ini mengurus pernikahannya bersama Stuart Collin yang disiapkan hanya 3 minggu saja. Sehingga Risti mengaku belum sempat pergi ke salon untuk perawatan tubuh sebagai calon pengantin. Belum gak ada sih ini aja belum sempat, gak sempat. Menipedi gak sempat. Kalau pengantin kan dibilangnya ada lurur, ada lurur, borong-borong. Sempat gitu karena memang semuanya harus dibersiapkan. Jadi hari ini selesai pengajian, nanti kita mau ada foto pre-wedding jam 3. Selesai, besok pagi-pagi kita semua berangkat ke Bogor. Mungkin pas udah di Bogor, udah di hotel, aku baru deh mulai siap-siapin perawatan buat besok.